oke kita mulai ya cek cek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai guys apa kabar nih apa kabar nih minggu-minggu terakhir sesi uas ini ambella baik baik ambella kita nyicil belajar kakak yuk sambil record sambil buat konten ala-ala podcast gitu ayo kita tukukan ke bagian materi tentang peradangan uterus kemudian kematian embryonal dan repeat dan repeat breeder nih nah mungkin kita mulai dari yang paling awal dulu yaitu definisi radang uterus, kalian tau gak nih radang uterus ya yang aku tau peradangan uterus tuh macam-macam ya mi sesuai dengan lokasi bagian uterus bener gak tuh ya bener banget hikmah jadi definisi ini tuh kan ada macam-macam nih pertama nih ada endometritis itu tuh peradangan bagian endometrium uterusnya terus ada metritis peradangan yang melibatkan bagian jaringan otot ya bagian tebalnya itu ototnya dari uterus kemudian ada juga yang namanya biometra jadi peradangan disertai dengan akumulasi eksudat purulen yang ada di dalam uterus biasanya itu pospartun infeksi umum terjadi pada sapi gitu nah terus lokasi-lokasi ya tadi kan disinggung tuh lokasinya ada parametritis itu di sekitar rahim tapi bukan di rahimnya kayak contohnya penggantung uterusnya itu penggantung rahimnya terus kedua tuh ada miometritis miometritis itu ada di bagian ototnya terus endometritis ada di selaput bagian dalam uterus terus perimetritis itu baru di sekitar bagian luar rahim nah itu kalau tentang lokasi-lokasi dari peradangan uterus itu wah wah gitu ya paham deh jadinya mi kalau nih betina nih ngalami peradangan ini endometritis pengaruhnya apa ya kayak pengaruhin pengaruhin ini ya gak kesuburan bener jadi pengaruh salah satu endometritis itu kan kesuburan nah kenapa sih caranya itu dia bisa mempengaruhi kesuburan pertama itu katanya dalam waktu yang singkat itu mengurangi fertilitas dengan cara memperpanjang interval dari melahirkan ke kebuntingan dan meningkatkan jumlah S atau C S per C terus dalam waktu yang panjang dapat mengakibatkan sterilitas sebagai akibat perubahan organ genital yang irreversible itu tapi penyebab endometritis dan predisposisnya itu apa aja nih nah endometritis itu kenapa bisa berkembang mayoritas itu terjadi karena kontaminasi setelah melahirkan jadi itu dalam dalam setelah melahirkan itu flora berubah akibat eliminasi dan rekontaminasi nah faktor predisposisnya apa ada distokia ada retensio sekundae terus musim juga mempengaruhi kembar dan induksi kelahiran terus kembalinya aktivitas ovarium situasi yang mungkin memungkinkan bakteri untuk masuk dan terus produksi susu dan penyakit metabolisme itu sendiri sekarang kan tadi udah ilmi nih ngejelasin gantian aku kalau tadi kita jelasin tentang endometritis itu kan nah sekarang apa sih cara metodenya kayak gimana untuk ngedeteksi endometritis itu ada berbagai cara yaitu ada eksaminasi vagina secara manual terus ada matricek vaginoscopy ultrasound dan uterine citologi wah banyak ya Ami kalau sebanyak ini pasti ada kelemahan dan kekurangannya bisa dijelasin gak apa aja sih kekurangannya sama kelebihannya bener banget nah eksaminasi vagina tuh kalau secara manual tuh paling murah ya tapi kebersihan itu harus bener-bener dijamin dan lumayan lama waktunya untuk ngakuinnya apalagi bakal susah juga kan ngebedain antara vaginitis cicitis sama endometritis dan juga gak semua endometritis itu bisa ngehasilin cairan atau ngereran nah untuk metricek juga gitu walaupun dia murah sama cepat bakal susah bedainnya dan vaginoscopy dia tuh bisa ngehasilin yang lebih akurat daripada eksaminasi manual dan metricek tapi agak lambat juga pengerjaannya dan gak semua endometritis itu kan yang tadi tidak menghasilkan cairan dan untuk astral itu paling bagus kalau melihat yang ada cairannya ada pus di uterusnya cuman ya kayak gitu gak semua endometritis itu bisa menghasilkan pus lalu nah yang paling akurat itu satu yaitu uterus psikologi tapi sayangnya itu mahal dan lama juga itu ya sayang ya yang paling akurat malah yang paling mahal kau mau nanya deh metricek itu gimana sih caranya itu jadi metricek itu tuh ada alatnya tuh bentuknya kayak scoop gitu ya bentuknya kayak panjang terus ada scoopnya nah nanti alatnya tuh dibesihin pakai diksentritan terus dimasukin ke vagina sapinya dan cara luarannya itu ditarik di sudut 45 derajat ntar kalau tadi tarik tuh pas udah ditarik cairannya bakal kumpul di mangkoknya nah aku mau coba share screen aja biar kalian bisa lebih ngerti nah ini metricek ini alatnya kayak gini bentuknya kayak scoop gitu dan pagi dari secara kalau skor itu yang 0 pasti gak ada apa-apa lendirnya dan nanahnya tuh gak ada apa-apa dan skor ke ini sebesar keempat itu yang paling parah berbedara atau apapun gitu nah ini salah satu contoh untuk pulsa lografi bisa dilihat tuh nanahnya penuh disini dan ini sitologi nah ini kenapa dia lama karena dia harus di ini agar dulu buat bisa numbuh koloninya gitu nah jelas banget sih dari gambar itu makasih sama sama-sama kita kan udah lihat tuh metode-metode yang baca aja yang digunain untuk melihat ada atau tidak teradangan berarti kita harus tahu dong gimana proses kejadiannya ya kan ya nah dari tadi kita kan bahas peradangan tapi gak dijelasin prosesnya dimana kira-kira biasanya penyebabnya apa sih nah biasanya itu penyebabnya itu aktinomises piogenes nah dia penyebab paling sering yang ada peradangan gara-garanya PGF2 alpha itu dikeluarin terus sama postpartus yang normal maupun infeksi gara-gara infeksi bakteri dan toksin ini jadinya merangsang uterus untuk melalui postpartgani terus yang akhirnya menghambat siklus sampai infeksinya hilang dan postpartganinya rendah nah infeksi di perus ini bakal menghambat mulanya foliculogenesis dan mengkaren pertumbuhan folikel pada saat awal kuanturium dengan menghambat pelepasan LH nah itu terjadi gara-gara endotroxin yang dihasilin oleh bakteri gram negatif sementara itu aktivitas ovarium pada awal postpartus mempengaruhi kemampuan uterus untuk mengaliminasi infeksi bakterial kudama sapi itu tahan terhadap infeksi pada fase ekstronik tapi ini sangat tenta pada fase progestronik karena menurunkan aktivitas leoposit gitu terus kalau misalkan sapinya itu terinfeksi gimana sapi yang terinfeksi itu jadi mengalamin siklus yang relatif lebih awal periodipas patusnya dan biometra itu bisa terjadi apabila penyimpangan level progesterone bersamaan adanya sedubah bakteri oleh karena itu indeksi GNLH itu harus dihindari soalnya dia menginduksi siklus pospartum dan bisa digulit biometra jadi ngerti risetmen tentang peradangan iya benar-benar terus kalau misalkan tadi ya itu kan tentang biometernya sendiri tapi kalau misalkan tentang kalau ada embryo nih terus kan pasti bakal nyebabin kematian dong itu bisa gak sih dijelasin mungkin aku mau nanya kehikmah gitu jadi kita ketahui bahwa ada kematian embryo dini atau early early embryo dead nah itu merupakan kematian sel telur yang dibuahi atau embryo pada awal perkembangan sampai menuju fase fetus yaitu kira-kira sampai 50 hari plus cross-section jadi si embryonya tuh mati sebelum menjadi fetus berarti si embryonya mati ya kan ya terus kira-kira apa sih yang dapat menyebabkan kematian embryonal ini nah untuk kematian embryonal itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor nih teman-teman seperti mungkin faktor genetik kenapa faktor genetik karena itu bisa banget berpengaruh kepada embryonya kalau genetiknya gak bagus itu embryonya gak bisa berkembang lebih lanjut menjadi fetus bisa disebabkan seperti ini aberrasi chromosome kemudian juga bisa dipengaruhi oleh adanya endokrin pengaruhi endokrin laktasi nutrisi yang kurang kemudian infeksi faktor immunology kemudian inbreeding dan disfungsi saluran telur disfungsi uterus pada embryo kembar bisa juga disebabkan oleh impulsi tidak sempurna endometritis dan faktor lingkungan seperti iklim nah mengapa faktor lingkungan ini bisa berpengaruh karena misalnya di negara-negara yang akan musim biasanya kan mereka ada ada musim panas ya dimana temperatur dan kelembabannya itu tinggi yang menyebabkan stres panas pada terma yang dapat menunjukkan konsentrasi progesteron sehingga kalau kita katakan kalau konsentrasi progesteron nurun berarti itu bisa menyebabkan keguguran atau kematian embryo gitu guys kalau gitu apa sih ciri-ciri atau gejala klinisnya gitu kalau hewan itu mengalami kematian embryo dini nah untuk gejala utamanya yang bisa kita lihat apabila terjadi kematian embryo dini pada terma atau sapi diantaranya pengulangan perkawinan dan tidak menentunya perpanjangan interopor jadi kalau misalnya sapi kita tiba-tiba kayak pengen kawin lagi padahal sebelumnya sudah dibe atau sudah dikawinkan berarti bisa terjadi kematian embryo kemudian bisa dilihat yang ada tahap-tahapnya misalnya apabila embryonya mati sebelum hari ke-14 itu embryo dan selaputnya cepat diserap dan korpus litorialnya lisis sesuai termin atau waktu normal kemudian hewannya kembali terus lagi kemudian ada nih kalau embryo mati setelah hari ke-14 semuanya itu diperlukan waktu lebih panjang untuk penyerapan sistem embryo di mana CL-nya bertahan lebih lama kemudian ada proses penyerapan embryo itu dimulai dengan cairan yang mengendali fetus kemudian jaringan embryonya dan terakhir selap fetus tidak estrus selama proses penyerapan kemudian setelah kepentingan lebih dari 5 minggu placenta tidak diserap tapi menjadi mumi bisa bertahan beberapa minggu sampai bulan kemudian CL-nya tetap berfungsi jadi itu bisa kayak kepentingan palsu guys karena sebenarnya si khususnya sudah mumifikasi atau mati tetapi CL-nya tetap berfungsi jadi ikiranya bunting terus dan estrus tidak datang-datang karena CL masih ada gitu itu sih penyebabnya itu sih gejala utamanya kemudian tadi kan aku dijelasin tentang salah satu gejala klinis pada saat embryonal date atau early embryonal date itu salah satunya adalah kawin berulang atau repeat breeder ada gak yang mau tanya tentang repeat breeder cuma nanya no boleh apa sih repeat breeder ini jadi repeat breeder itu adalah sapi betina yang mempunyai siklus dan periode birahi yang normal yang sudah dikawinkan dua kali atau lebih dengan di ebay tetapi belum bunting jadi meskipun ada di ebay dikawinkan tapi dia belum bunting atau bisa jadi terjadi kematian embryo pada saat post-konseksi kemudian dia minta kawin belang atau repeat breeder atau estrus kembali itu yang dimaksud dengan kawin berulang kalau penyebabnya repeat breeder itu apa sih jadi penyebabnya tuh sapi yang melalami repeat breeder setelah di ebay atau dikawinkan itu dapat disebabkan karena kegagalan fertilisasi dan kematian embryonal misalnya akibat kegagalan insononasi buatan kalau gagal kan berarti gak bunting ya kemudian kegagalan okulasi kalau kan kalau tidak okulasi berarti tidak ada sel telur yang dikeluarkan jadi meskipun sudah di ibay ada sperma yang nunggu tapi gak ada sel telur jadi gak ketemu dia jadi gak bunting kemudian infeksi otorus kenapa sih infeksi otorus ini tidak bisa akan tidak bisa menyebabkan fertilisasi karena mungkin bisa mempengaruhi pada saat endometritis atau infeksi terjadinya adanya banyak mukus atau sel darah putih yang bisa mempengaruhi sperma jadi gak bisa terjadi fertilisasi kemudian bisa disebabkan oleh faktor genetik kemudian maupun faktor lingkungan faktor lingkungan tadi seperti mungkin terlalu panas jadi dia kayak gak enak panas kemudian stress karena stress jadi gak ketemu deh gak terjadi fertilisasi dia antara sperma dan embryonya tuh wala ih paham banget sih terutama yang tadi dijelasin itu jelas banget kan nah kayaknya kita tuh kayak gini kalau belajar ini gak kerasa ya guys ini udah satu bab loh bener iya bener nah tapi kita kayaknya udah harus udahan dulu nih belajar barengnya di sesi ini satu bab karena kita mau lanjut tugas lagi nih buat latelan besoknya gak sih bener banget banyak banget banyak banget oke semangat terus ya guys semangat 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 nanti semangat sampai was dan disitu kan kita kakak N oke pokoknya aku tutup aku tutup ya pokoknya see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam bye 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 bye